Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami Hai mau mengatasi bocornya termostat mobil si prolet krus LS jadi kita nggak ganti cuman mengatasi kebocorannya aja soalnya balpnya termostatnya masih normal semua masih bagus cuman masalahnya bocor aja dikarenakan ini karetnya sudah tidak fleksibel lagi jadi kita menggunakan ini nih lem silikon perpaknya dikasih lem silikon anti panas 315 derajat ayo kita mulai daripada dibawa ke bengkel kita atasi sendiri nih kita kasih lem dulu dari daerah sini nih lem silikonnya kita kasih lem dulu dikit tujuannya biar agak timbul dan menutup pori-pori yang kebuka disini oke cukup sekian kayaknya lalu disini juga dikasih lem dikit sekarang kita pasang nih kita pasang udah jadi kita lem kalau jangan kebalik ya kita startnya masih jalan menghalangi nih kabel nih buka dulu dah susah ntar ambil bautnya dulu deh biar ngeplak gitu ini nih kabar bentuk ke dalam nih insya Allah bisa teratasi mobil tua itu pada pada jebol karet-karetnya gitu karet selang air kalau kau beda beda bautnya kalau kau beda beda bautnya ini yang bawah nih ini yang bawah nih bawahnya 4 ini yang bawahnya mudahnya karet selang air berbautnya ini yang agak susah ini yang agak susah selamat menikmati 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 ini untuk kontrol selamat menikmati 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 selamat menikmati